Tapi apa catatan Anda bungkus terkait dengan para pemain ini? Ini mungkin ada beberapa pemain yang memang jadi ada yang memiliki top score dan kemudian... Tapi Anda melihat pemain-pemain kita mungkin ini juga menjadi catatan dia dalam permainan nanti berikutnya? Iya, saya tadi mengatakan bahwa matrimen kita secara individu bagus-bagus ya. Keeper kita Aiksan ini posturnya bagus. Untuk seorang keeper pelapisnya Dafa juga bagus. Nah tiga pemain yang sering dimainkan di pertahanan, Butu Panji, Matthew Baker, kemudian Raihan itu posturnya bagus-bagus. Skill individunya terutama Matthew Baker menurut saya keren ya. Ini pemain yang memang bermain di Australia, di Melbourne. Dan secara individu dia tenang, percaya diri, tidak mudah panik. Kita juga punya Putu Panji yang punya leadership sebagai seorang pemain belakang dan itu penting. Di belakang harus ada yang memimpin. Kalau di belakang semua enggan, semua saling sungkan, repot, harus ada pemimpinnya. Satu di antara tiga back itu harus ada yang berjiwa pemimpin dan itu Putu Panji. Nah kemudian kita juga punya wing yang bagus ya. Kita punya dua pemain yang punya kemampuan sangat baik di wing. Ada Fabio, Fabio yang biasa main di kiri atau di kanan. Dan dia bisa menjadi pemain yang bisa mengirim umpan-umpan silang yang bagus. Termasuk lemparan ke dalam yang mirip lemparannya Pratama Arhan. Oh iya, oke. Calon ini penerus. Depan kita mah Josh Holong, striker yang posturnya bagus, finishingnya juga bagus. Tapi masih punya juga alternatif yang lain, Mirza. Yang juga bisa bermain di pos yang sama. Atau Mirza bisa berduet dengan Josh Holong. Jadi kalau misalkan kita butuh dua pemain depan sekaligus, bisa Josh dengan Mirza. Tapi kalau cukup satu orang, bisa Josh Holong. Mirza jadi pelapisnya. Iya, kita tahu juga tadi ya, Mirza ini pencetak top score juga. Top scorer dengan empat goal sementara ini ya. Oke. Tapi memang cara main dia bukan seorang tipikal, seorang striker target man. Dia lebih banyak menjadi seorang striker yang banyak bergerak keluar. Oke. Dalam sumak polo istilahnya out and out striker gitu. Bukan seorang target man yang stay di kotak penalti. Dia out and out, keluar masuk kotak penalti, jemput bola, buka ruang, seperti itu. Oke.